Hai nah malam teman-teman hari ini aku mau menunjukkan detail dari setaku yang biasanya secara detail ini aku mau berbicara secara detail tentang setaku apa aja ya kan terus mengenai harga-harganya mungkin tapi ya udah agak lupa ya karena memang memang kebanyakan sudah lama di mana pun nggak pernah aku bikin video secara detail dan kali ini aku pengen memvideokannya secara detailnya mulai dari monitor monitor kedua pakai apa lightingnya peralatan-peralatan lainnya lah ini mau aku ceritain semua gitu ya kan di sini itu pertama yang jadi utama aku menunjukkan aku pakai monitor utamanya LG 2090 monitor sudah lama di tasa pesawat lautan aku pakai Hai nih harganya waktu itu sekitar 3,6 harganya ini yang di belakangnya ada hai 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 selamat kaki-nya nanti aku tunjukin belakangnya semua atau semua setting-settingnya segala tuh di belakang ya ini kalau untuk kami apa untuk monitor ini saya sangat senang sekali ya ini tampilan warna dari ini gambarnya bagus banget dibanding monitor kedua aku ini aku pakai Samsung Samsung 27 ini ya Nah semuanya di belakang itu aku pakai armnya nanti aku tunjukkan semuanya ini juga baru nih baru tahun 60 Wah ini betul-betul dan kebetulan juga aku pakai yang namanya punyanya Ultron Ultron MK3 U16K MK3 ini kebetulan aku memang suka nangis-nangis kebetulan juga kok bisa pas cocok dengan ini cocok dengan ini untuk instalasinya aku perkabelannya itu sambungannya semua aku pakai Lindi nanti belakangnya aku tunjukin detailnya semua itu pengaruh ya jadi kayak untuk make juga ini aku pakai make pakai punyanya Ultron juga nah untuk kabelnya itu aku pakai punya apa ya nanti lupa aku nanti aku aku cari ya apa karena udah laman ya maksudnya medum eh lupa nanti aku lihat ya nah itu penting ya kita kalau punya sound sound untuk kabelan instalasinya perlu yang benar-benar bagus disini aku lihat kelengkapan lainnya yaitu iPad Max R 2017 2017 cuman ini saya beli setahun yang lalu setahun yang lalu setahun yang lalu baru setahun yang lalu setahun yang lalu setahun yang lalu k-cron ya k-cron ya k-cron k2 k2 nah ini lagi nih ini pakai yang punya lama ini aku udah lama ini tapi aku senang gitu belum mau ceknya simple kecil nggak terlalu gede ya kan tapi enak nah terus untuk mouse aku pakai semua aku lebih banyak itu jadi untuk secara detailnya nanti saya ciptain semua nah ini pakai punya outron suaranya enak dan apa namanya nyamanlah untuk kita karena aku suka ini live streaming live streaming nah itu saya live streamingnya yang nyanyi-nyanyi ini cocok kita mendengarkannya juga enak terus habis itu yang menerima juga di sana mendengarkannya juga enak gitu loh Hai untuk armnya ini aku pakai harga pengguna Hai reporting teknologi aku hanya beli di Tokopedia aja langsung kelihatan modelnya bagus untuk my game aku pakai yang ini series-series sama pantai beras ya tapi ini nggak usah banyak ya bingung saya ini gitu ya teman-teman kalau kita suka live streaming formasi seperti ini sangat cocok banget ini aku beli 1,7 di sini ada beberapa channel untuk kita membuka suara kita membagi-bagi soal kita jadi dibuat enak lah nah ini waktu itu aku beli 11 juta kalau ini kalau nggak salah ini 1 jutaan ini aku beli 900 jutaan ini 450 jutaan kalau ini aku malah justru beli itu waktu itu beli pekas dan fungsinya sangat enak sekali kanan kursornya ini sangat nyaman sekali nanti nanti habis ini aku lihatin kabel manajemenku ya yang aku tunjukin gimana aku menatanya munculnya semuanya aku pakai dengan cara-cara yang simpel eh ini untuk lightpink juga aku pakai punya apanya 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 lunge 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 ini kita lihat bagian perkabelan kabel manajemennya ya nah ini tadi untuk kabel untuk make ini mogami merknya mogami jepang ya ini mogami jepang jadi ini kualitas bagus kualitas paling bagus jadi kita perlu perlu yang namanya untuk menghasilkan suara yang bagus itu kita perlu punya instalasi kabelnya ini yang bagus malah menggunakan jadi masuk ke sini ya kan nah di bawah ini nanti saya tunjukkan ada power phantom nya power phantom jadi masuk ke power phantom dulu power phantom dari 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 make ini dari make masuk ke bawah power phantom dan power phantom nya power phantom nya power phantom nya power phantom nya itu nanti keluar dari situ keluar masuk ke sini masuk ke sini masuk ke sini itu akan menghasilkan suara yang bagus ya suara kita jadi kita kan bukan penyanyi jadi suara kita itu harus diubah gimana caranya supaya enak didengar dan menghasilkan kualitas suara yang enak didengar sebenarnya ini untuk untuk recording bagus ini karena saya gak ada menggunakan untuk recording saya gak pernah gunakan itu kan perlu kita instalasi lagi aplikasinya nah terus kalau kan kalau kayak sistem karaoke gitu kan tampilan di layar terus musiknya musiknya saya pakai ini nah ini tadi yang saya bilang iPad mini 3 nah ini iPad mini 3 ini saya sambungkan disini di bawah ini nanti saya tunjukkan lagi ada bluetooth bluetooth yang saya sambungkan disini jadi dari iPad ini masuk musiknya ke altron ini melalui bluetooth saya dengarkan lewat headphone ini jadi kita dengarkan lewat headphone nah headphone nya nanti saya ambil headphone nya ada merk nya apa saya beli itu murah itu headphone 400 ribu tapi suaranya enak banget dengar enak banget nah ini ini jarang dipakai ya untuk tampilan aja waktu itu saya beli sekitar 10 jutaan dan ya kondisinya masih seperti baru nih hasilnya seperti baru satu beli reddukannya itu dan berdukannya itu utamanya aku cekin subscribe belakangannya oh iya teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya selesai 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 supaya kita masih mahat untuk video-video tapi apapun ya saya lebih seneng ini memang video-video nah itu aku ada iwatch nya ini iwatch ini ini seri kalau gak salah seri 3 iwatch seri 3 ya yang lama aku mikir mau ganti-ganti ngapain cuma ya kan bentuknya sama aja saya kok ini ini ada sih nah jadi selama ini kalau kalau aku apa namanya review-review unboxing ya disini nah disini ini saya lepas dulu lepas lepas dan ini saya ambil lepas casing kirim baru disini lakukan unboxing review charger segala macem gitu jadi aku lepasin disini baru aku gunakan apa namanya ini stand arm kamu untuk tapi bukan yang stand yang untuk untuk mic juga cuman aku bikin untuk butuhkan handphone untuk kameranya nah kameranya dari atas sini gue udah dari sini seperti ini misalkan setelah setelah saya ambil saya singkirin aku nge-review barang yaudah disini gitu simple karena memang aku ya belum bikin studio sendiri ya studio jadi satu sama kamar lah ini kamar gue juga soalnya jadi satu aku buat kerja karena kan juga gak semata-mata kerja ini ya jadi ada kalau siang atau kerja malam mungkin aja untungan ini lagi mau nunggu rumah nunggu bola ya kan Perancis Marokok gitu jadi ini istilahnya yang meja kerja kerjaan detail di kerjaanku juga untuk nge-review nge-review barang di youtube lah seperti itu ini tepat meja kerja aku nah ini nanti habis ini saya tunjukkan untuk bagian cable managementnya ya penataannya mungkin kalian bingung penataannya kayak apa aku buat simple ya aku buat simple penataan untuk cable managementnya simple gak yang dibuat banyak kayak tempatnya yang ini aku sambung saja dari satu sini ke tempat sabunnya nanti aku tunjukkan dari sini ya jadi jelas ya ini semua peranatan yang aku gunakan dobo kerja dan juga untuk membuat video review review dan unboxing barang di sini di jangka saya saya pakai punyanya untuk apa namanya ini house dom punyanya house dom untuk kamera ini aku pakai pinya house dom ini cakep juga hasilnya aku untuk video streaming cakep juga hasilnya ditambah dengan lighting ini ini aku beli lighting ini kalau gak salah sekitar 500an dan untuk kameranya aku beli 400 400 dan untuk lampu bar ini itu kalau gak salah 350 lumayan cakep sih kalau aku melihatnya sih gak terlalu mahal tapi bisa dinikmati ya siapa sih yang gak pengen diangkat ngomong-ngomong aja ya kan pasti jadi top ya oke kita lihat kebawah gimana mengenai yang ada di bawah di meja bu penataannya semua karena aku ada yang aku tata perkabelannya sama aku memakai itu drawer laci 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 ada laci tampil di bawah aku tunjukin ya nah ini penampakan meja serabu ya tadi ini aku pasangin semacam laci seperti ini tapi yang kita tampil ini lampu yang tadi popnya beja terus ini tadi yang aku bilang tampilnya ini masuk ke korporantom ya kan ini kamu yang membuat kualitas suara kita jadi bagus ini perlu setelah kita pakai make tadi yang on and short dari outbound kita perlu gunakan ini juga ini harus listrik semua disini dari charger anchor semua powernya laci monitor samsung sama untuk kabarnya admin M1 jadi seperti itu perkabelannya hanya seperti saya tunjukin dari belakang nah ini speaker ya speaker ini speaker USB jadi saya paca speaker USB cukup enak suaranya dan kita mendengarkan misalkan dari youtube itu suaranya sangat pas antara vokal musik atau segala macam itu pasti banyak udh perangan bukan kalau udh perangan aku ada audio sedikit di belakang di belakang maksudnya di belakang umum saya ingin di belakang posisi kursi saya ini nanti saya tunjukin kabel 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 semuanya ya kabel manajemennya penataannya gimana nanti nanti kabel di sini semua seperti ini jadi simple simple kesan kita merakitnya dengan rapi dan jadi tampak dari atas tidak begitu tidak mencolok seperti ini penyimpan pen pen atau ada kunci atau tuan jadi rapi tidak nampak dari luar ya seperti itu dan pun tunggu tentunya disini kalau penting ini oke kita lihat ke situ ya sekarang tapi sebelum aku menunjukkan tadi kabel manajemen di belakang ini aku menunjukkan kalau aku review aku menggunakan ini aku tempel disini pasang aku disini tanganku udah seperti ini nah ini aku kamera seperti ini kayak gini kayak gini aja jadi bisa aku turunin aku deketin dengan objek ya misalkan lebih dekat kalau mungkin mau agak ke ke kelihatan ke depan naikin naikin gempel kan atau rumit kayak gitu aja nah ini dah kelihatan ya jadi ini tarang disini untuk aku unfoxing tapi setelah ini aku singkirin singkirin dulu kalau mau unfoxing aku bersihin lah disini nah baru penampakannya seperti ini kalau dari jauh nah gitu doang nah amnya ini ini aku lepas ini kan ada biasanya ada pairnya ini aku lepas semua karena lebih bagus gitu lebih enak untuk memindah-mindahkan ya ya untuk maju ya kan untuk mundur kencangin maju ya kan lu besar yang ngereview barang lu mundur tolongin like in ya kan simple belum ada kamera nih kalau udah ada kamera mau like in mau tinggi lagi ya nah tuh jadi gak terlalu ribet ya kan tapi nyaman misalkan kita sudah menata mempertarang yang mau kita unboxing udah kita play di akhir ini udah di jalan ini kan hasil videonya mungkin ya gak istimewa istimewa banget tapi ya lumayan lah untuk istilahnya pemula ya kan dengan peralatan seperti ini ya cukup lumayan belum aku belum bisa mengedit yang apa yang lebih bagus jadi kasih ala kadarnya namanya juga sambil belajar ya kan gak ada salahnya tetap sambil belajar kita sambil upload video terus dengan sering kita belajar nanti sering kita lama-lama kita bergembang juga kita akan mempunyai penambahan masukan semakin bergembang semakin bergembang semakin bergembang saya yakin itu sudah seringnya ya ya kayak tadi ini saya tahu untuk aku kalau mau unboxing unboxing sama review barang dan ini keseluruhan dari setup go ini aku tunjukin untuk kabel manajemen sama arm untuk monitornya ya itu dari apa semua tapi aku tunjukin di belakang sana ini aku geser dulu mejanya oke oh ya sebelum kita cek apa ke belakang untuk kabel manajemennya ini saya kasih tahu dulu untuk untuk headphone aku pakai ini 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 harganya sekitar 400 100 di tokopedia dan tak jamin suaranya enak banget dipakai pasti gak 100% 1000% walaupun ini yang poin ya bukan originalnya originalnya lebih mahal lagi tapi ini suaranya bener-bener meyakinkan nah ini untuk phone-nya ini aku masukkan dari sini tarik kabel turun ke bawah karena disini semuanya dan satu untuk USB juga bikin disini satu jadi kalau kita pakai ini gak mengganggu setup kita sambil kita apa namanya live streaming gitu jadi ini untuk headphone-nya sangat oke banget ya ini mengenai laci yang tadi ini kalau aku taruh-barang seperti ini ini bulpen adre simple aku taruh di bawah situ itu dari bahan plastik apa mika mika cukup kuat baru barang-barang banyak ada 6 slot oke kita lihat di belakang ya ini dia penampakan penampakan dari belakang dari belakang aku amur ini pakai podanya lebayu sama oximus ini oximus ini hampir sama ini 300an ini 300an ini 300an ini bisa sampai monitor 34 seperti ini menambahkan terus operasi lampu lighting ini bisa turun ke bawah seperti ini nah ini untuk monitor ada portnya USB-C nah ini yang tak maksud punya lindy jadi bagi kalian yang pengen maksimal penggunaan dari monitor ke apa monitor ke pc ke pc ke m1 ini ke monitor instalasinya aku pakai punya lindy gitu juga kalau yang ke ini ke audio interface ini aku juga pakai punya lindy lindy aku sambung ke sini ini jadi benar-benar kita kasih sambungan atau kabel asal-asalan gitu jadi 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 tidak jadi aku kasih asal-asalan kecuali yang ini ya yang ini aku memang pakai punya video 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 ini video video untuk monitor keduanya nah ini dia penampakan kalau untuk untuk kabelnya itu untuk microphone karena saya sering pakai untuk live streaming itu aku pakai ini Okami Okami masuk ke sana itu Phantom Power Phantom Power baru masuk ke audio interface jadi jadi memang benar-benar hasilnya maksimal dan kualitas suara jadi enak seperti ini untuk kalau bagi manisinya suara yang jadikan satu yang manggap itu apa aku nggak pakai meja yang hidrolik itu bisa naik turun kecuali nanti kalau aku udah ganti meja hidrolik yang naik turun ya mungkin aku akan lebih tersusun yang model ada kotaknya ya gitu ini dia ini speaker usb ya speaker usb ini saya beli udah lama udah lama banget tapi memang bener-bener enak gitu ya jadi kalau kita mau mendengarkan youtube atau kita hanya menengahkan review-review youtuber-youtuber sangat jelas dari kualitas suara vokal tuh enak banget nah satu lagi ini kan aku bilang kemarin aku masukin ya dari sini RTA ini ke bluetooth nah bluetooth itu aku taruh di bawah sini nah ini dia ini dia bluetooth nah ini ini bluetoothnya nanti kalau nyambung untuk lagu-lagu cari lagu yang dari ipad itu aku lewat bluetooth ini bluetooth ini aku sambungin ke sini jadi dia masuk masuk ke sini terus kalau misalkan misalkan aku masukin ke sound system lagi sound itu bisa karena aku gak berlaku suka untuk masuk ke sound ini lewat sini kita out line out kita keluarkan kesana nah ini untuk light strip ini aku pakai yang murahan sekitar 30 ribu penting untuk nyala menyesuaikan ala-ala setup setup zaman now jadi gitu ini saya fungsikan semua mulai jadi keluar nya keluar nya usb semua aku lebarin lagi jadi beberapa jongle karena ada banyak yang jadi satu misalkan kayak lampu terus lighting webcam itu semuanya lewat usb itu nah terus ini satu lagi untuk untuk apa namanya untuk makebook saya taruh ini stand nya ini ini harganya 290 kalau gak salah 290 harganya kurang meriah semua ini tapi ya kan bentuknya oke ya simple tapi enak dipanjang mata hehehe ini penampakan kabel manajemen ku dan untuk controller aku ini 50 ribu biasanya sih untuk penampakan hape handphone ini aku para untuk itu penampakan ada usulan yang kira-kira bisa bisa membuat masukan komentar oke kita balik lagi ke depan ya kita balik lagi ke depan kita kasih ke depan ya tunjukin set up secara keseluruhan jadi penting ya kalau kita untuk menyukai kualitas untuk hasil gambar hasil gambar segala macam harganya harganya ini sekitar 500 ribu HDMI 500 ribu yang untuk ini kalau tidak salah 300 atau 400 kalau kabel itu pentingnya penting kita harus harus benar-benar yang kualitasnya bagus kalau ada ini kabel mikrofon yang ini kalau program ini buatan Jepang itu memang benar-benar kualitas kualitas terbaik yang saya cari netop tipe nah ini untuk labung terbaik stand-nya ini aku google waktu itu stand-nya cerai kalau tidak 100 ribu kalau dia lah ini saya 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 eh kita kita tampilnya di depan lagi ya ah oh iya satu lagi ini untuk meja kecil yang untuk tambahan ini dia ada beberapa colokan USB ada empat yang sana dua sini dua bisa berfungsikan semua untuk lampu lagi nih terus lampu ini semuanya dari sini ini harganya saya beli 300.000 tapi sekarang cuman waktu itu saya beli juga susah nyarinya susah ada di jual tapi barangnya enggak ada susah di Tokopedia juga simpel bentuknya jadi kita ke depannya nah baru lagi kita ke depannya bagian set-up bagian depan jadi tadi udah semuanya Hai jatuh manajemen arm untuk monitor monitor arm untuk stand untuk laptop connecting cam dan instalasi kabel-kabelnya sudah saya kasih saya kabarkan semua ya jadi yang terpenting itu tadi untuk untuk kabel hadiah ini aku pakai punya lindy dari kambungan ini bagian ini masuk ke monitor pakai punya lindy dan dari interface ini ke mic ini untuk live streaming atau video call aku untuk kabel make-nya bukan punya kabel make-nya bukan hanya itu kalau aku misalkan kalian ada yang mau kasih saran apa ada yang kurang mengena bisa kasih masukkan di kolom komentar ya Nah ini perlu perlu diingat lagi untuk meja ini untuk meja ini aku beli di Tokopedia ya Tokopedia meja ini meja ini beli Tokopedia seharian ini beli Tokopedia meja itu berkumpulkan 6140 sehariannya 90 milih harganya 900000 900000 ok sekiranya 40.000 kalau teman-teman cari ini aja klik yang apa-apa meja seperti ini saya akan muncul itu pembuatnya di tangerang ini nanti memang rencana mau saya ganti untuk meja yang bisa naik turun itu tapi itu yang aku cerita kemarin aku pakai masih omage I was seri Rika aku buatkan dudukannya itu dudukannya yang tuh charger-nya itu ini ini kalau beli Rp20.000 jadi terlalu tegal ngecas juga tempelin aja gini nah ini udah ngecas pas baterainya habis nih ngecas diaklet lagi gitu aja itu simpel murah Rp20.000 aja gitu guys jadi ini penampakannya seperti ini nah satu lagi untuk untuk kursi kursinya ini aku kursi lama ya ini pakaian di punyanya di asapware waktu itu aku beli Rp2.000.000 enggak enggak begitu ini lihat nonton ini ya begitu kekinian cuman enak untuk duduk ya lebar jadi sambil aku kerja itu oke penampakannya seperti ini ya jadi saya kira sudah jelas semua ya apa yang ada di dalam kira-kira kalau ada masukan yang perlu ada masukan yang kurang untuk bagaimana bisa kolom komentar oke saya kira cukup sekian video saya ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe like dan komen ya jangan lupa lu ya subscribe ya thank you selamat menikmati